Langsung itu bandung, kita harus ke bandung sekarang Kita harus bicara sama dia, kalau perlu kita harus bawa Mike ke depan papa Oh, kutualet dulu deh Oh iya, saya tadi bawain makan siang untuk suami saya Enak ya Pak Jepri, makan siannya dibikin sama chef Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih Rabu 20 September 2023 malam ini Mike temui jalan buntu dikejar polisi tapi berhasil kabur Kak Jeph mau kejar tapi melihat Novia mual-mual membuat Kak Jeph urung kejar Mike Kak Jeph percayakan kepada pihak kepolisian saja mengejar Mike Kinara gak sengaja melihat foto Brian dengan ayahnya dan bertanya kok sama ya Tombol subscribe, like, komentar dan share videonya Gratis kok, dijamin gratis T, oleh-oleh dari Malang Wah, Bu Astrid nih perasaannya benar-benar bisa kita selami ya Betapa sakitnya dilarang seperti itu Tetapi Bu Astrid pun juga wise, bijaksana banget Karena dia sadar apapun yang terjadi Miranti adalah ibunya Kinara Dan Bu Astrid akan mencari cara Agar bisa bertemu dengan Kinara Dan juga berbaikan dengan Miranti Sementara itu terlihat juga adegan semalam ya Novia pun akhirnya memberitahu Kak Jeph soal info dari temannya Mike yang akan datang ke cafe di Bandung Tapi tentu saja sebelumnya ada adegan ya Yang so sweet banget bikin kita jadi terpesona Dimana Novia membawakan makanan buat Kak Jeph di kantor di VSTV Dan Kak Jeph pun sesudah makan nih Melihat lembaran-lembaran kertas kegiatannya sama Novia Dan akhirnya setelah jatuh kertas pada hari Sabtu Kak Jeph pun bilang dia akan bermanja-manjaan di pangkuan Novia Wah so sweet banget ya Malah terlihat Kak Jeph yang saat itu tertidur di pangkuan Novia Eh digoda sama Novia Novia pun langsung bilang Aduh tolong pura-pura kesakitan Kak Jeph yang sudah tertidur pulas pun bangun dan bertanya Ada apa sih? Ternyata Novia langsung tersenyum dan bilang Minta tolong dong karena suamnya tertidur pulas Wah Kak Jeph pun langsung bilang Wah dikerjain Eh Kak Jeph langsung kelitikin Novia Wah lucu banget so sweet Dan setelah itu Novia pun memberitahu hal serius ya Dimana Novia memberitahu Kak Jeph bahwa Mike akan berada di Bandung malam ini Tentu saja Kak Jeph pun menyambut gembira info dari Novia ya Sehingga Kak Jeph pun langsung berencana menemui Mike di Bandung Dan mereka akan segera ke Bandung Nah pada episode malam ini ya Kemungkinan besar akan ada adegan lanjutan Dimana Kak Jeph dan Novia yang masih berada di VSTV Karena Kak Jeph masih ada meeting yang cukup penting Kak Jeph pun meminta memang meminta Bu Astrid Koper berisi bajunya pada episode semalam Dan akhirnya terlihat dalam episode malam ini Umar pun datang ke kantor VSTV Mengantar Koper yang berisi baju Kak Jeph dan Novia Terlihat juga Kak Jeph pun meminta topan Anak buah Pak Faisal agar berlibur saja Karena dirinya akan ke Bandung Dan selama dirinya ada di samping Novia Novia tidak butuh pengamanan Karena pastinya Kak Jeph yang akan mengamankan dan mengawal Novia istrinya sendiri Terlihat dalam adegan malam ini Novia yang mual-mual Akhirnya membuat Kak Jeph mengurungkan niatnya Untuk mengejar Mike Dan membiarkan semua ini dilakukan aparat kepolisian yang bertugas ya Terlihat Mike pun kehalang kabut Dan hampir saja tertangkap karena menemui jalan buntu Tapi Mike memang benar-benar licin ya Dan akhirnya bisa meloloskan dirinya Dari kejaran aparat Sementara itu Kak Jeph pun memutuskan Untuk menginap di Bandung beberapa hari Menunggu Novia untuk sembuh mual-mualnya Terlihat Novia pun tidak bisa banyak berkata apapun Mengenai kondisinya yang tiba-tiba mual Sehingga terlihat juga ya Dalam episode malam ini Mike pun akhirnya memenuhi janjinya Datang ke Cafe Nice to Meet You di Bandung Karena kan untuk bayar gaji secara tunai Karena kita sama-sama tahu Mike tidak mau transfer Karena takut keberadaannya bisa dilacak Akhirnya Mike pun membayar semua gaji karyawan Namun tentu saja Mike tidak menduga ya Saat ada Kak Jeph dan Novia datang Kak Jeph pun meminta Mike dengan tegas untuk ke kantor polisi Menyelesaikan semuanya dan jangan coba-coba mangkir Karena kerugian yang akan dilanda Mike jika lari dari hukum Akan lebih berat lagi Tapi nih kita lihat ya Mike sepertinya kayak mau ngelawan gitu Dan bahkan mengajukan Kak Jeph dan Novia Hal ini terjadi karena memang sebenarnya ketakutan Mike tahu jika dirinya datang ke kantor polisi Bisa jadi dirinya tidak akan keluar lagi Karena bisa jadi dirinya akan langsung ditangkap Karena memang bukti-bukti sudah jelas Terlihat juga dalam episode malam ini Yang menginap di tempat Brian terlihat bahagia sekali ya Bahkan Miranti yang ikut mengantar pun tidak kuasa Menahan kebahagiaan Kinara yang bisa bermain dengan Brian sepuasnya Wah terlihat sekali ya Ikatan batin kakak adik Brian dan Kinara ini ya Jelas sekali Tentu saja Bu Astrid sangat bahagia Melihat kemestri Kinara dan Brian ya Tapi Miranti pun mengingatkan Bu Astrid sekali lagi Agar jangan terlalu banyak berharap mengenai Kinara Yang akan mengakui Bu Astrid omanya Karena Miranti tidak mau hal itu terjadi Tentu saja Bu Astrid sadar betul ya Keinginan dan ketakutan Miranti Yang jauh dari Kinara Dan Bu Astrid pun menjelaskan sekali lagi Dirinya tidak berniat sedikit pun Memisahkan Kinara dari Miranti Namun Mike pun akhirnya pergi begitu saja Tapi Mike tidak menduga ya Ada polisi yang sudah menunggu Dan hal ini bisa kita sama-sama ketahui Karena Kak Jeff juga tidak mau melanggar hukum Dan Kak Jeff pun lapor ke kepolisian di Bandung Dan terlihat polisi langsung hendak menangkap Mike Tapi Mike berhasil melolorskan diri Sehingga terlihat ya dalam adegan malam ini Kejar-kejaran seru Antara polisi dan Mike Dimana yang berujung pada Mike Akhirnya tidak bisa lari lagi Dari jeratan hukum Nah terlihat juga nih dalam adegan malam ini Tami pun minta agar ibunya Yang lagi mau sepah bareng Menunjukkan foto ayahnya dulu Karena Tami benar-benar belum pernah Melihat wajah ayahnya Dan akhirnya terlihat Tami pun berhasil Melihat wajah ayahnya yang ganteng Di handphone ibunya Dan sosok ayah Tami ini Diperankan oleh Jeremy Thomas Dimana terlihat memang Jeremy Thomas Sudah berada di lokasi syuting Bersama Bu Astrid dan juga Pak Samsu Wah semakin seru nih nambah karakter Yang pastinya akan membawa konflik baru Nah pada cerita hakim dan Tami Akhirnya kita bisa melihat ya Hakim pada episode malam ini Benar-benar merasa dirinya Tidak berguna Hal ini memang dipicu dari episode Semalah hakim mendengar Saskia Sebaiknya diberi adik Agar keluarga mereka lengkap Dan tentunya Hakim sadar betul bahwa Untuk mempunyai anak dari Tami Membutuhkan waktu yang lama Sehingga umur Tami pun Yang sudah tidak muda lagi Membuat Tami akan kesulitan Mempunyai anak Hal inilah yang membuat hakim Jadi merasa insecure Sama kondisi dirinya ya Padahal seperti yang sama-sama kita ketahui Tami menerima hakim Apa adanya Waduh semakin rumit juga nih Masa hakim dan Tami Dan tentunya Joe dan Naima pun Terlihat juga dalam episode malam ini Novia akhirnya kembali sembuh ya Dan Kak Jeff pun masih bingung Dengan kondisi Novia Tapi Novia mengatakan Dia ingin membeli alat test pack Kak Jeff pun kaget Dan benar-benar gembira sekali hatinya ya Tapi Novia tidak mau Mengambil kesimpulan dulu Sebelum tes pakai test pack Sehingga terlihat dalam episode malam ini Hasil tes packnya apa Hmm penasaran kan Saksikan saja episode terbarunya malam ini deh Terima kasih sampai jumpa